Dijemput di rumahnya, Mason Greenwood ditahan polisi Manchester. Mason Greenwood, pemain muda Manchester United dan timnas Inggris, dikabarkan sudah ditahan oleh polisi Manchester. Pada minggu sore, rumah bintang Manchester United, Mason Greenwood dikunjungi oleh polisi Manchester, dan bintang muda MU itu pun ditangkap karena dicurigai melakukan pemerkosaan dan penyerangan. Viralnya kasus Mason Greenwood bermula dari pengakuan media sosial yang dilakukan oleh seorang wanita muda, bernama Harriet Robson. Wanita yang juga menjadi kekasih Greenwood itu dalam instastory-nya pada pagi minggu, menunjukkan wajahnya yang berlumuran darah dan badan yang lebam-lebam, yang diakuinya ulah dari Greenwood. Tak perlu waktu lama setelah pengakuan kekasih Greenwood itu viral, sore harinya, polisi Great Manchester langsung menjemput Greenwood di rumahnya. Polisi Manchester dalam pernyataannya menulis, kepolisian Gritter Manchester telah diberitahu sebelumnya hari ini yaitu pada minggu tanggal 30 Januari dari gambar dan video media sosial online yang diposting oleh seorang wanita yang melaporkan insiden kekerasan fisik. Investigasi diluncurkan dan setelah penyelidikan kami dapat mengonfirmasi seorang pria berusia 20-an telah ditangkap karena dicurigai melakukan pemerkosaan dan penyerangan. Sementara itu, klub Manchester United mengeluarkan pernyataan mereka berkenaan kasus yang menimpa Greenwood, mengumumkan bahwa penyerang muda tersebut telah diskors. Pihak Manchester United mengatakan, Mason Greenwood tidak akan kembali berlatih atau memainkan pertandingan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Greenwood, 20 tahun, melakukan debutnya di Manchester United pada 2019, dan kemudian mencetak 35 gol dalam 129 penampilan untuk membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di Eropa. Terima kasih telah menonton!